Larangan droplet saat seseorang berbicara beresiko tinggi menjadi sarana penularan virus corona. Larangan berbicara saat menggunakan transportasi umum pun menjadi langkah penting untuk mencegah potensi tertular COVID-19. Akan kami bahas dalam laporan khas redaksi. Pengguna jasa KRL untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui sambungan telepon genggam selama berada di dalam rangkaian kereta. Kebijakan melarang penumpang kereta relistrik KRL untuk berbicara baik secara langsung maupun telepon seluler saat berada di dalam gerbong mulai diterapkan PT KCI sejak akhir Mei 2020. Penumpang KRL menyambut baik kebijakan ini dan menyebutnya sebagai langkah penting untuk melindungi pengguna moda transportasi yang paling diminati tersebut. Dan sebagai langkah pencegahan KRL menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Bagus juga sih mungkin untuk menghindari virus mungkin ya, karena kan informasinya bisa melalui kontak dengan kita bicara gitu. Dilarang menggunakan handphone, soalnya dilarang komunikasi sama yang lain, soalnya ada penularan lewat air liur, terus lewat hidung juga kayak gitu. Tidak hanya KRL, moda transportasi umum seperti MRT dan LRT juga menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari penerapan aturan new normal bagi para penggunanya. Keputusan pengelola sejumlah moda transportasi umum di ibu kota, mengeluarkan aturan larangan berbicara kepada penumpang saat menggunakan layanannya, didasari alasan karena droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin maupun berbicara, merupakan salah satu sarana penularan COVID-19. Itu sekali lagi, untuk virus ini apalagi kemudian powerful atau bersin yang bertenaga kuat atau berteriak itu, maka peluangnya sekali lagi ada yang disebut dengan makro droplet, yang ukurannya mikron itu tentu akan langsung jatuh, tapi mikro droplet atau bahkan nano droplet itu bisa akan lebih lama. Tidak berbicara merupakan langkah terbaik untuk mencegah potensi penularan saat berada di transportasi umum, mengingat kita tidak dapat membedakan mana individu yang merupakan orang tanpa gejala atau OTG dan mana orang yang betul-betul sehat. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap berkomunikasi dengan teman ataupun kerabat di tengah kebijakan larangan berbicara dalam gerbong kereta adalah dengan menggunakan pesan singkat yang menandakan bahwa Anda akan menghubungi orang itu kembali saat Anda sebut tidak berada dalam gerbong kereta. Tetap membatuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker untuk menahan laju droplet, tidak berdasarkan dan tetap menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Sebab droplet dari seseorang yang batuk baru jatuh setelah mencapai jarak minimal 1 meter. Saat akan naik atau berada di dalam moda transportasi publik merupakan langkah lain yang harus diterapkan agar terhindar dari kemungkinan terpapar COVID-19. Sufiani Tanjung, Urib Handoyo, Jakarta